Intro Assalamualaikum sahabat bonkla Sahabat pecinta bonsai kelapa Sayat mawar pada bonsai kelapa Bagaimana caranya? Subscribe dulu channel ini Karena channel ini akan membahas tuntas tentang bonsai kelapa Sayat mawar dilakukan pada bahan bonsai kelapa yang baru saja tumbuh tunas Sayat mawar dapat dilakukan pada usia bonsai kelapa antara 1 sampai 1,5 bulan Asalkan bahan bonsai kelapanya belum keluar daun atau tunas masih kuncuk Sayat mawar merupakan langkah awal untuk membentuk bonsai kelapa dengan daun yang mini Maka dari itu bagi sahabat pecinta bonsai kelapa haruslah paham apa itu sayat mawar pada bonsai kelapa Perlengkapan yang harus kita siapkan hanya pisau atau silet untuk menyayat tunas kelapanya Pastikan pisau yang kita gunakan tajam dan tidak berkarat agar hasil sayatannya tidak memar dan tidak terinfeksi oleh pisau yang berkarat Apabila hasil sayatan terinfeksi akan menyebabkan busuk pada tunas kelapa Dalam melakukan sayat mawar kita hanya menyayat atau merobek tunas kelapa sebagian saja Jangan sampai kita merobek terlalu dalam karena akan melukai mata tunas atau titik tumbuh kelapa Lakukan perlahan agar hasil sayatan rapi dan tidak melukai tangan saat melakukan sayat mawar Karena tak jarang bagi pemula aktivitas ini sering melukai tangan karena terkena goresan pisau yang digunakan Hal yang harus diperhatikan jangan sampai hasil sayatan terkena air Sebelum tunas yang kita sayat benar-benar kering agar tidak terjadi pembusukan Nah itu tadi penjelasan tentang sayat mawar Sekarang kita akan mempraktekan bagaimana melakukan sayat mawar pada bonsai kelapa dengan benar Nah disini kita akan menyayat 3 pelepah ya 3 pelepah yang akan kita sayat Pastikan tunas kelapanya benar-benar kering ya Jangan sampai tunas kelapanya masih basah Kita langsung saja Kita sayat bagian paling bawah terlebih dahulu Nah jangan sampai terlalu dalam ya Minimal setengah dari pelepah yang muncul Itu adalah jarak aman Agar tunas kelapanya tidak mengenai mata tunasnya ya Atau titik tumbuh pada bonsai kelapa Nah jadi setengahnya saja kita potong perlahan atau kita sayat perlahan Nah seperti ini Perlahan saja ya Karena untuk safety juga Alat yang kita gunakan ini tajam ya Jangan sampai alat yang kita gunakan melukai tangan Nah Kalau dirasa masih ada yang basah Kita lap dulu dengan tisu ya Agar benar-benar kering Nah selanjutnya kita akan memotong Akan menyayat pelepah yang kedua Nah cukup setengahnya saja Jangan sampai terlalu bawah Nah segitu udah cukup ya Meskipun kita menyayatnya hanya sampai tengah atau sebagian saja Itu akan ngepek sekali kepada daun Yang akan tumbuh nanti ya Ini cukup efektif untuk memperkecil ukuran daun pada bonsai kelapa Lakukan secara perlahan Jangan sampai kebablasan Nah biasanya bagi pemula Kegiatan ini seringkali berambisi untuk Ataupun bersemangat sekali dalam melakukan sayat Hingga sayatannya itu bisa lepas Kendali sampai titik tumbuh bonsai kelapanya Sehingga tak jarang Ada beberapa bonsai kelapa yang mati Setelah dilakukan sayat mawar ini Nah seperti ini bisa sahabat lihat Ini tahap yang kedua Nah sekarang kita akan sayat Untuk pelepah yang ketiga Nah cukup Nah seperti ini Kita lap lagi jika dirasa masih ada yang basah ya Agar airnya itu tidak mengenai Hasil sayatannya Nah cukup ya Sampai Nah pelan-pelan saja Jangan sampai juga melukai daun Yang ada di dalamnya ya Hati-hati saja Nah jika sayat mawar ini selesai ya Kita tunggu Kita jangan langsung memotong hasil sayatannya Tapi kita tunggu dulu Sampai hasil sayatannya ini benar-benar kering Nah biasanya Tadi sudah dijelaskan untuk kering pelepahnya ini 7 sampai 10 hari Nah nanti kalau sudah kering Baru kita bisa memotong hasil sayatan ini Dan nanti akan terbentuk juga Ngaruhnya ke bonggol yang dihasilkan Akan lebih bagus dan rapi Nah setelah ini kita diamkan saja Jangan sampai terkena air terlebih dahulu ya Sampai benar-benar kering Oke sampai disini dulu Tips hari ini Cara melakukan sayat mawar Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Karena channel ini akan membahas Tuntas tentang bonsai kelapa Salam satu hobi Salam sahabat pecinta bonkla Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.